Kronologi Kobe Bryant dan putrinya meninggal dalam kecelakaan helikopter Kobe Bryant mengalami kecelakaan ketika menaiki helikopter Legenda L.A. Lakers ini meninggal bersama putrinya, Gianna Rencananya, pada minggu pukul 9.06 waktu setempat di bandara John Wayne Kobe Bryant dan putrinya, Gianna Maria Honoré, akan bertolak menuju Mamba Akademik di daerah Thousand Oaks, California Legenda bola basket L.A. Lakers ini pun menaiki helikopter jenis Sikorsky S-76B Kebetulan di saat yang sama, teman setim Gianna di Mamba Akademik, Alisa Altobelli, juga ikut serta dalam perjalanan tersebut Gianna sendiri merupakan putri Kobe yang disebut-sebut sangat berbakat dalam permainan bola basket Dan diprediksi, bakal meneruskan kehebatan Kobe Naas, dalam perjalanan menuju Mamba Akademik untuk melihat pertandingan basket bersama sang putri Helikopter yang dinaiki Kobe Bryant mengalami gangguan cuaca kabut yang sangat tebal Helikopter yang dinaiki Gianna bersama sang ayah pun harus terbang di luar kendali dan jatuh di daerah Kalabas, California Menewaskan seluruh penumpang yang membawanya Paling tidak, dalam keterangan Jerry Saksi dalam kecelakaan tersebut menyebutkan jika tiba-tiba ada helikopter yang terbang begitu rendah di daerahnya Suara dari helikopter itu tak biasa seperti biasanya Dan terbang sangat rendah Saya tak bisa melihat dengan jelas Karena memang kabut disitu sangat tebal, kata Jerry Lalu tiba-tiba ada sebuah ledakan besar dan terlihat kobaran api yang besar Saya yakin tidak ada yang bisa selamat dari itu Kesaksian Jerry Saksi lain menyatakan Kalau sebelum helikopter mau jatuh, mesin helikopter sempat berdengung cukup keras Suaranya tak persis seperti ledakan Tapi kayak dentuman keras Suaranya kayak helikopter Tapi juga mirip jet Sangat keras Saya lalu pergi ke dalam rumah dan memberitahu ayah saya Apa yang terjadi Ketika saya keluar, saya melihat asap di bukit Tapi bukan asap hitam dan besar Warnanya abu-abu Kata Gavin Masak Salah seorang saksi lainnya Tentu saja Gavin dan Jerry Tidak tahu bahwa helikopter yang mereka lihat itu Merupakan helikopter yang membawa Kobe Bryant bersama putrinya Kesaksian ini seolah menginformasi kemungkinan sebelumnya bahwa sebelum jatuh Mesin helikopter diduga sudah terbakar di udara Soal kabar duka yang menyelimuti seluruh Amerika Serikat dan dunia bola basket ini Adam Silver komisaris NBA menyampaikan belasung kawa Keluarga NBA sangat terpukul akan kematian tragis Kobe Bryant dan putrinya Kami menyampaikan belasung kawa tulus kepada istrinya Vanessa dan keluarga mereka Klub LL Lakers dan seluruh dunia olahraga Kata Adam Silver Dia adalah salah satu pemain paling luar biasa dalam sejarah permainan kami Dengan prestasi yang legendaris 5 kali juara NBA Penghargaan MVP NBA 18 terpilih NBA All Star Dan 2 medali emas Olimpia Dan kali ini Dengan kabar duka ini Kobe Bryant Akhirnya benar-benar resmi menjadi legenda untuk selama-lamanya Sekian dari kami dalam segmen Warta Tawak Catcher Keluarga Ceria Jangan lupa like Comment and subscribe Serta share jika Menurut kalian informasi ini sangat penting Buat kalian Terima kasih salam kami Catcher Keluarga Ceria Jangan lupa like Jangan lupa like